Hai Bapak Ibu semua, apa kabar? Kembali lagi ke channel Youtube Filih Halim Di vlog baca Alkitab setiap hari Bapak Ibu kita akan lanjutkan bacaan kita hari ini Yang sebelumnya kita di perjanjian lama Sekarang kita baca di perjanjian baru ya Bapak Ibu Perjanjian baru terakhir kita di 2 Korintus ya Sekarang kita ke Galatia ya Sebelum kita memulai kita akan berdoa dulu ya Tuhan sebentar kami membaca firmanmu Tuhan Biarlah Tuhan Telinga kami Tuhan mau mendengar Dan juga hati kami Pijiran kami mau menerima Tuhan dengan lapang Terima kasih Tuhan Dalam nama Yesus Amin Pasal 1 Galatia pasal 1 Salam dari Paulus Seorang Rasul Bukan karena manusia Juga bukan oleh seorang manusia Melainkan oleh Yesus Kristus Dan Allah Bapak yang telah membangkitkan dia Dari antara orang mati Dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku Kepada jemaat-jemaat di Galatia Kasih karunia menyertai kamu Dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita dan dari Tuhan Yesus Kristus Yang telah menyerahkan dirinya Karena dosa-dosa kita Untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini Menurut kehendak Allah dan Bapak kita Baginya lah kemuliaan selama-lamanya Amin Hanya satu Injil Aku heran Bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia Yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu Dan mengikuti suatu Injil lain Yang sebenarnya bukan Injil Hanya ada orang yang mengacaukan kamu Dan yang bermaksud untuk memutar balikan Injil Kristus Tetapi sekalipun kami Atau seorang malaikat dari surga Yang memberitakan kepada kamu suatu Injil Yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu Terkutuklah dia Seperti yang telah kami katakan dahulu Sekarang ku katakan sekali lagi Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil Yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima Terkutuklah dia Jadi bagaimana sekarang Adakah ku cari kesukaan manusia Atau kesukaan Allah Adakah ku coba berkenan kepada manusia Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia Maka aku bukanlah hamba Kristus Bagaimana Paulus menjadi rasul Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudara Bahwa Injil yang ku beritakan Itu bukanlah Injil manusia Karena aku bukan menerimanya dari manusia Dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku Tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku Dahulu dalam agama Yahudi Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah Dan berusaha membinasakannya Dan di dalam agama Yahudi Aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku Dan memanggil aku oleh kasih karunianya Berkenan menyatakan anaknya di dalam aku Supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia Juga aku tidak pergi ke Yerusalem Mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku Tetapi aku berangkat ke tanah Arab Dan dari situ kembali lagi ke Dansik Lalu tiga tahun kemudian Aku pergi ke Yerusalem Untuk mengunjungi Kevas Dan aku menumpang lima belas hari di rumahnya Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain Kecuali Yakobus Saudara Tuhan Yesus Di hadapan Allah ku tegaskan Apa yang ku tuliskan kepadamu ini benar Aku tidak berdusta Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia Tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Judea Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu Menganiaya mereka Sekarang memberitakan iman Yang pernah hendak dibinasakannya Dan mereka memuliakan Allah Karena aku Pasal dua Paulus diakui oleh para rasul Kemudian setelah lewat empat belas tahun Aku pergi pula ke Yerusalem Dengan Bernabas dan Titus pun ku bawa juga Aku pergi berdasarkan suatu penyataan Dan kepada mereka Ku bentangkan Injil Yang ku beritakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi Dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang Supaya jangan dengan percuma Aku berusaha atau telah berusaha Tetapi Kendati pun Titus Yang bersama-sama dengan aku Adalah seorang Yunani Namun ia tidak dipaksa Untuk menyunatkan dirinya Memang ada desakan Memang Saya ulang lagi ya Ayat empat ya Memang Ada desakan Dari saudara-saudara palsu Yang menyusup masuk Yaitu mereka yang menyelundup ke dalam Untuk menghadang kebebasan kita Yang kita miliki di dalam Kristus Yesus Supaya dengan jalan itu Mereka dapat memperhambakan kita Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka Agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu Bagaimana kedudukan mereka dahulu Itu tidak penting bagiku Sebab Allah tidak memandang muka Bagaimanapun juga Mereka yang terpandang itu Tidak memaksakan sesuatu yang lain Kepadaku Tetapi sebaliknya Setelah mereka melihat Bahwa kepadaku telah dipercayakan Pemberitaan Injil Untuk orang-orang tak bersunat Sama seperti kepada Petrus Untuk orang-orang bersunat Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus Untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat Ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku Untuk orang-orang yang tidak bersunat Dan setelah melihat Kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku Maka Jakobus, Kevas, dan Yohanes Yang dipandang sebagai sokoburu jemaat Berjabat tangan dengan aku Dan dengan Barnabas Sebagai tanda persekutuan Supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat Dan mereka kepada orang-orang yang bersunat Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin Dan memang itulah yang sungguh-sungguh Kuusahakan melakukannya Paulus bertentangan dengan Petrus Tetapi waktu Kevas datang ke Antioquia Aku berterang-terang menentangnya Sebab ia salah Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Jakobus datang Ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat Tetapi setelah mereka datang Ia mengundurkan diri Dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia Sehingga bernambai sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka Tetapi Yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus Supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus Dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat Tetapi jika kami sendiri Sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus Ternyata adalah orang-orang berdosa Apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak Aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat Untuk hukum Taurat Supaya aku hidup untuk Allah Aku telah disalibkan dengan Kristus Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging Adalah hidup oleh iman dalam Allah Yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku Aku tidak menolak kasih karunia Allah Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat Maka sia-sialah kematian Kristus Ya Bapak Ibu ya tadi saya ada gangguan sebentar Sedikit ya Kita akan lanjutkan baca kita di pasal 3 Dibenarkan oleh karena iman Hai orang-orang Galatia yang bodoh Siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendakku ketahui daripada kamu Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat Atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu Dengan melimpa-limpa Dan yang melakukan mujijat di antara kamu Berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat? Atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu juga lah Abraham percaya kepada Allah Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman Mereka itulah anak-anak Abraham Dan kitab suci Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui Bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi Oleh karena iman Telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham Olemu segala bangsa akan diberkati Jadi mereka yang hidup dari iman Mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham Yang beriman itu Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat Berada di bawah kutuk Sebab ada tertulis Terkutuklah orang yang tidak setia Melakukan segala sesuatu yang tertulis Dalam kitab hukum Taurat Dan bahwa tidak ada seorang yang dibenarkan di hadapan Allah Karena melakukan hukum Taurat adalah jelas Karena orang benar Karena Saya ulang lagi ya Karena orang yang benar akan hidup oleh iman Tetapi Dasar hukum Taurat bukanlah iman Melainkan siapa yang melakukannya akan hidup Karenanya Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat Dan Saya ulang lagi ya Ayat 13 Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat Dengan jalan menjadi kutuk Karena kita Sebab ada tertulis Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib Yesus Kristus telah membuat ini Supaya di dalam dia Berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu Hukum Taurat atau janji Saudara-saudara Baiklah ku pergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari Suatu wasiat yang telah disahkan Sekalipun ia dari manusia Tidak dapat dibatalkan Atau ditambahi oleh seorang pun Adapun kepada Abraham di ucapkan segala janji itu Dan kepada keturunannya Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya Seolah-olah dimaksud banyak orang Tetapi hanya satu orang Dan kepada keturunanmu yaitu Kristus Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah Tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat Yang baru terbit 430 tahun kemudian Sehingga janji itu hilang kekuatannya Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat Ia tidak berasal dari janji Tetapi justru oleh janji Allah Telah menganugerahkan kasih karunianya kepada Abraham Kalau demikian apakah maksudnya hukum Taurat Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran Sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu Dan ia sampaikan dengan perantaraan malekat-malekat Kedalam tangan seorang pengantara Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja Sedangkan Allah adalah satu Kalau demikian bertentangankah hukum Taurat Dengan janji-janji Allah Sekali-kali no Sebab andai kata hukum Taurat diberikan Sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan Maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu Di bawah kekuasaan dosa Supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus Janji itu diberikan kepada mereka yang percaya Sebelum iman itu datang Kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat Dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita Sampai Kristus datang Supaya kita dibenarkan karena iman Sekarang iman itu telah datang Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah Karena iman di dalam Kristus Yesus Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus Telah mengenakan Kristus Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi Atau orang Yunani Tidak ada hamba Atau orang Merdeka Tidak ada laki-laki atau perempuan Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus Dan jika kamu adalah milik Kristus Maka kamu juga adalah keturunan Abraham Dan berhak menerima janji Allah Amin Kita sudah selesai baca Alkitab kita sampai pasal 3 Karena ini di Galatia hanya sampai pasal 6 Jadi kita Tiga pasal Tiga pasal Besok kita lanjutkan pasal 4 sampai pasal 6 Kita mau tutup dalam doa Kita tutup dalam doa ya Bapak Ibu ya Tuhan terima kasih buat firmanmu ini Tuhan Tuhan Yesus kami sangat rindu Tuhan Agar kami memiliki iman Tuhan Iman yang begitu percaya kepada Engkau Tuhan Menaruh sepenuhnya Tuhan Dalam segala hal Apa yang kami alami Saat ini Atau apa yang akan datang Kedepan Tuhan Yang akan terjadi dalam hidup kami Agar kami memiliki iman Tuhan Percaya sepenuhnya kepada Engkau Tuhan Bukan lagi dengan pikiran Atau perasaan Atau dengan hikmat kami sendiri Tuhan Dengan logika kami sendiri Melainkan kami memiliki iman yang percaya Tuhan kepada Engkau Bahwa Engkau Bahwa Engkau baik Tuhan Dalam melakukan segala perkara yang Engkau izinkan dalam hidup kami Sehingga kami tetap memiliki rasa bersyukur Apapun itu Tuhan yang sedang kami alami Yang Engkau izinkan Baik yang pahit maupun yang manis Karena Engkau Mengizinkan segala hal Yang terjadi dalam hidup kami Bukan hanya yang manis Melainkan bisa jadi yang pahit Kau izinkan dalam hidup kami Tetapi semua itu indah pada waktunya Karena Engkau ingin agar kami Menjadi dewasa Dan bertumbuh di dalam iman Dan Mengandalkan Engkau Dengan sepenuh hati Bukan lagi dengan kekuatan kami sendiri Terima kasih Tuhan Buat firmanmu ini Tuhan Engkau telah mengingatkan kami Agar kami Terus Percaya Tetapi Kalau kami Bukan dari Engkau Tuhan Tapi tidak bisa Tuhan Kami Mungkin tidak mampu Untuk memiliki Hati yang percaya Apapun di dalam hal Yang kami Hadapi Maupun Perkara Yang akan kami hadapi Terima kasih Tuhan Berkati setiap kami Yang sakit Kau berikan Penghiburan Kau berikan Kesembuhan Kau berikan Kekuatan Dan juga Kau berikan Kecukupkan Dananya Dan juga Kau berikan Mujijat Tuhan Terjadi dalam Hidup mereka Tuhan Terima kasih Tuhan Haleluya Amin